Kemudian yang ketiga tentang ucapan, saya beriman dengan sebenar-benar keimanan. Ini tidak boleh ya, karena itu kata penulis, wala'na kuluh haqqan. Tidak boleh seorang itu berkata, ana mu'minun haqqan. Saya adalah seorang mu'min yang sebenar-benar mu'min. Tidak boleh seperti itu. Sebab itu dia merekomendasi dirinya. Karena itu, di alam Al-Quran dikatakan, wala'atuzakku anfusakum. Jangan kalian merekomendasi diri-diri kalian. Dan yang kedua, wala'na kuluh inda Allah. Jangan pula dia berkata, saya beriman di sisi Allah. Sekanakan sudah dipastikan. Keimanannya itu di sisi Allah sudah benar. Ini juga tidak benar. Karena itu tadi kan, saya sebutkan bahwa amalan keimanan itu banyak. Ya kalau dia melakukan semuanya, tidak mungkin dia bisa mengenangkan, saya melakukannya semua. Mu'min, semua jenis amalan keimanan dia kerjakan. Iya. Baik. Selain daripada itu, sudah berlalu bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya kalau dia selalu berkata, saya mu'min sebenar-benarnya, artinya imannya tidak pernah bisa turun. Dan mungkin tidak bertambah lagi, sebab dia sudah di atas puncak iman terus. Sumpurna imannya. Nah itu enggak. Itu bukan ucapan ahli sunnah. Dan itu menyelisihi. Dari ayat-ayat dan hadith-hadith Rasulullah. Dari ayat-ayat dan hadith Rasulullah.